bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesungannya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini gawan ini informasi ya dari Papua yang tidak habis-habisnya dari democracy news dengan judul sadis kkb telanjangi bacok sanrah 4 pekerja bts koronologi dan permintaan tumbuh tobusan kita bacakan dulu kawan kelompok kriminal bersenjata tkkb menyanrap pekerja bts di papua pegunungan selain itu mereka juga membacok beberapa pekerja pembangunan best transcaver station atau bts milik baktikom info tersebut para pelaku disebut meminta uang tobusan 500 juta rupiah sebagai syarat agar para sanrah bisa dibebaskan lalu bagaimana kronologi peristiwa berikut penjelasannya kronologi kkb sanrah pekerja bts dikutip dari detik sulsel kolompok kriminal bersenjata atau kkb menyeran rombongan pekerja proyek bts dari pt inti bangun sejahtera atau ibs di okibab pegunungan pegunungan bintang papua pegunungan pada jumat 12 Mei 2023 4 orang diantaranya disandra oleh kkb awalnya rombongan terbang dari operan baru bandara oksibil menuju bandara okibab pada pukul 08.35 waktu Indonesia Timur menggunakan pesawat elang nusantara air PKELM rombongan dipimpin kepala dinas komunikasi dan informasi atau komimpol alferus sanuri serta staff distrik okibab piskulka dan pemuda distrik borme senus lapitalem saat tiba di bandara okibab 5 orang anggota kkb datang rombongan rombongan diminta berdiri lalu diteranjangi oleh anggota kkb lalu pukul 09.00 waktu Indonesia Timur 5 orang teroris bersenjata memerintahkan 6 orang berdiri sejajar selanjutnya ditelanjangi dan semua barang dirampas hp atau dompet dan alat surpe kata dan rem 172 PWG Brigjen Juwinta Kombo Sembiring 3 karyawan PT IBS dibacoh dalam rombongan tersebut ada 3 orang karyawan PT IBS yaitu Benyamin Sembirik Asmar dan Firian Erlangga dan rem 172 PWG Brigjen Juwinta Ombo Sembiring menyebut ketiga karyawan PT IBS dibacoh oleh kkb saat peristiwa terjadi setelah dilakukan perempasan dan ditelanjangi selanjutnya 5 orang tersebut melakukan pembacohan terhadap 3 pejabat tower BTS ZTE tutur Juwinta sempat ada negosiasi sempat dilakukan negosiasi hingga akhirnya KKB melepaskan kepala diskom impor pegunungan bintang Alferus Sanwari dan karyawan PT IBS Benyamin Sembiring Benyamin langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah pegunungan bintang sementara Alferus melaporkan kejalanan tersebut ke pemerintah daerah Benyamin dirujuk ke rumah sakit Martin Inde Jayapura Papua sementara itu masih ada ompak orang lainnya yang disandra oleh KKB kini saudara Benyamin Sembiring telah diterbangkan ke rumah sakit Martin Inde Jayapura yang bersangkutan dalam keadaan sadar sedangkan ompak orang lainnya masih disandra Ucap dan rem 172 PWY Berjenjuinta Ombos Sembiring KKB minta tembusan 500 juta rupiah KKB Papua yang menyandra empat pekerja BTS meminta tembusan sebesar 500 juta rupiah tembusan itu sebagai syarat agar para Sandra dibebaskan kompo ini juga meminta tembusan 500 juta agar mereka bisa dibebaskan kata dan rem 172 PWY Berjenjuinta Ombos Sembiring kepada wartawan Sabtu 13 Mei 2020 Junta mengatakan tim sedang menyiagakan pasukan pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan negosiasi saat ini kami sedang menyiagakan pasukan dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah rencana kepala distrik Okibab akan memimpin negosiasi imbuhnya nah demikian kawan informasi ini ya ini semakin brutal ini ya ini saya lihat ini KKB ini semakin brutal maka ini harus segera dibuat gelar darua militer atau istilah dom daerah operasi militer jangan menunggu korban 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 terus terjadi ini harusnya ini depr di parlemen segera membahas ini dan presiden dan jajarannya harus segera membahas ini jangan menunggu korban 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 terus berjatuhan ini sudah main seperti ini minta tembusan tembusan ini sudah parah kenapa di Papua ini kan banyak sekali warga penduduk mendatang kesana yang kerja dan tidak mungkin bisa dijaga semuanya oleh apa keamanan karena kalau sudah dibuat daerah operasi militer itu wilayah itu akan segera diisolasi akan dipisahkan mana pro NKRI mana yang tidak pro NKRI itu akan pasti terpisah dengan sendirinya sudah ada strateginya itu ini kalau dibiarkan ini terus kawan tidak akan selesai ini masalah makanya ini Pak Jokowi selaku presiden jangan ragu bertindak ini jangan ragu bertindak sekarang ini aparat kita TNI khususnya ini masih ragu-ragu sangat masih ragu-ragu bertindak di Papua karena saat ini statusnya adalah KKB masih terorisme artinya yang gelap operasi di sana adalah apara Polri sedangkan kehadiran TNI adalah BKO tetapi kalau ini berubah menjadi daerah operasi militer maka yang mimpin di sana adalah militer militer sudah punya strategi jadi bisa dikeluarkan itu bisa dipungsikan itu pesawat kapal tank sekarang kan belum bisa dipungsikan jadi masih menggunakan senjata-senjata ringan semuanya ini 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 luar biasa ini KKB ini kalau dibiarkan oh benar kenapa susah ini memang alamnya di sana sangat susah terus sangat susah dibedakan antara penduduk setempat dengan KKB karena dia berbaur ya di dalam masyarakat dan mereka pasti saling melindungi diantaranya karena begitu luasnya Papua itu sedangkan jumlah partenipol yang satgas cuma sedikit terbatas ya tetapi kalau sudah dilakukan dari operasi militer maka seluruh kekuatan TNI itu ya sebagian besar dikerahkan maka itu pemerintah jangan ragu membuat darurat militer yakin tentara itu masih apa masih bergerak dan mempertikan faktor HAM itu pun pasti itu saja semoga Papua bisa damai dan segera digelar darurat militer disana bagikan videonya terbatas terbatas Terima kasih.